ya halo saudara kita ketemu lagi di channel daulilis kali ini saya akan meng-share ilmu saudara berbagi ilmu tentang cara membetulkan pompa air bruseless seperti ini jadi kalau saudara punya pompa air ini dan mati jangan dulu dibuang karena sangat mudah untuk mendandani ini sangat mudah ini saudara ya ini yang punya saya yang mati ini yang baru baru beli yang mau saya tes dulu untuk menunjukkan bahwa ini mati dan ini ini hidup ini ini mati ini hidup ya saudara ya sudah saya siapkan ini pompa air ini DC saudara jadi harus pakai aki atau adaptor ya jangan langsung colokan ke listrik itu loh ini saya coba dulu jangan sampai kebalik untuk positif dan negatif nah bisa terbakar disitu ya kan saudara sangat menyembur sekali makbior ini berarti ini sudah ini baru-baru saudara nah saudara biasanya biasanya itu matinya itu biasanya posisi nyala tapi tidak ada air itu bisa mengakibatkan rusak and fatal ya saya coba tidak ada tanda-tanda keuripan jadi ini mati dan ini harus masih mendenging kalau sudah mati total tidak ada dengingan atau tidak ada mendenging gitu berarti sudah tidak bisa dibetulkan harus masih mendenging gitu ya kalau dicapkan ke aki atau adaptor itu harus masih ada bunyinya tidak nyala tapi masih ada bunyi nging gitu saudara itu sangat mudah ini saya cepati dulu saudara alatnya sangat canggih saudara sangat canggih sekali alatnya ini ini memang sudah tidak gini kan karena setelah saya modip nah ini ya penampakannya ini gendalanya berada di ini asnya nah ini saudara ini saya ambilkan alat canggih ini ini alat canggih sekali ini buat bisa menjepit nah ini gendalanya di asnya nah ini harusnya ini harusnya asnya harusnya asnya berhenti dan ini muter nah tapi ini seret saudara gimana caranya ya dilepas terus ini diogrok-ogrok nah dalamnya diogrok-ogrok sama ini kertas-kertas kertas apa ini kertas gosok ataupun apa yang penting amplas ya diogrok-ogrok gini supaya longgar saudara sampai longgar pokoknya ini harus muter dengan leluasa ini kan seret sekali saudara sangat seret sekali nah ini saya ogrok-ogrok dulu nanti kalau sudah sudah longgar baru saya video lagi ya mengogrok-ogroknya ini agak lama soalnya dikini kan sudah saya ogrok-ogrok dulu sudah sudah ya saudara ini sudah saya ogrok-ogrok jadi ini masuknya harus penak plak gini dan ini dipakai tangan gini ini diputar harus bisa nah seperti ini ini baru nanti mau memutar kalau seperti tadi tadi digini kan enggak bisa saudara ini ikut mutar jadi harus pakai tangan tadi tuh begini diputar baru asnya mau berhenti jadi ini putar pakai tangan gini harus nah seperti ini ya ini saya ngecekkan dulu saya bauti ya nanti baru tetes apakah bisa makbior atau tidak saudara ya nanti di video selanjutnya juga saya ada pikiran memodip ini saudara supaya muncratnya eh muncratnya terlebih lebih muncrat ya saudara tunggu video selanjutnya masih saya nangen-angen masih saya nangen masih stikhoroh dulu nah coba saya coba ini enggak tahu semen dalam sudah bisa muter apa belum harusnya dalam dicoba dulu saudara maksudnya dicoba itu diunyarkan dengan apa aja gini Oh bisa saudara jadi saya unyarkan gini enteng berarti alamat sudah bisa kita tinggal untalkan gini mak belung kayak mancing ya kan terus kita encapkan jangan sampai kebalik ini ya min plusnya weh mantap sekali oh weh 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 ngeliat-ngeliat kelihatan agak sana toh ini agak sana beresletan lupuk kalau sana ini muncratnya lihat untuk agak sana loh biar kelihatan semua muncratnya saudara lihat ini kalau dimodip lagi mantap lagi saudara ya jadi kalau punya rusak jangan dibuang dulu ya saudara ya jangan dibuang dulu harus di servis dulu supaya tidak membuang-buang ya sudah ya saudara sini ke sini Alhamdulillah saudara dikasih berhasil ya kan pokoknya itu syaratnya masih berdenging kalau tidak ada berdenging sama sekali itu tidak bisa dibetulkan kalau masih ngik gitu nah itu tinggal diogrok-ogrok itu nyata di kuncinya ya sekian terima kasih mudah-mudahan bermanfaat pada banyak orang share videonya supaya yang rusak-rusak itu bisa dibetulkan saudara ya terima kasih selamat menikmati